Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi nih, berjumpa dengan video-video kami tentang trouble masalah yang terjadi di sepeda motor Dan kali ini datang lagi jenis motor Yamaha Fiction yang mati-matian terus ya Katanya sampai 10 kali mati hidup terus loh Bayangin coba, gimana rasanya pake motor tapi mati hidup-mati hidup terus Pasti bikin kita capek, lelah perjalanan juga jadi lebih lama dan terganggu Oke langsung saja simak video berikut dalam mengatasi salah satu sensor yang adat untuk bisa sampai pulang ke rumah Nanti sensor diganti atau enggaknya bila sampai ke rumah sih terserah ya Dan tentunya masih banyak cara yang bisa dilakukan dan hal ini salah satu pilihan alternatif Karena si sensornya masih bekerja hanya saja terganggu kerjanya Jadi ini motor Fiction, gangguan mendadaknya, sering mati mendadak dia Sering mati tiba-tiba Motor Fiction Gangguannya udah berapa kali mati ya Sering matinya tuh Jadi dia gangguannya dari sensor pas dia Jadi kalau lagi magnet yang enggak ini dia terhubung terus sekarang lagi mati lagi lepas Jadi dia mati sampai banyak berkali-kali mati Ini sensor basnya dicoba diakalin aja dulu Sensor basnya Ini bandulnya ya yang buat sistem sensor basnya bekerja itu Jadi saat motor terjatuh dia akan bergeser-geser Dia itu penyebab keluar Motornya sering mati berkali-kali itu karena Dia bergoyang-goyang terus ya Udah mulai longgar di dalam sininya Jadi ini sengaja diganjel kita bikin sini aja Busa supaya dia enggak bergerak terlalu jauh ya Sampai begini Kalau bergerak seperti ini Dia bakalan Dia bakalan mati nih Kalau bergeraknya sampai sejauh nih Makanya ini kita ganjel Supaya ini ya Kita tambahin tambahannya aja Disini Untuk ketebalan Supaya enggak bergeser-geser Kita buat dia supaya selalu Posisinya itu selalu diam Sementara ini Sensor basnya itu bagian elektroniknya Dia masih tetap bekerja ya Hanya saja tidak bisa Tidak Sininya bekerjanya Magnetnya itu Sering karena sering bergeser-geser Jadi Motornya sering mati sendiri Biasanya berfungsi sensor bas itu Saat Motor terjatuh Dia akan bekerja Motornya bakalan langsung mati ya Karena sensor basnya Kemiringannya itu Sudah melebihi 60 derajat Sementara ini Dia Dia bergerak-gerak sendiri Si Bandul ininya Maka kita bikin Bikin ganjelan aja Seperti ini Disini dia Kita bikin ganjel Tahanan Supaya diam Posisinya untuk selalu Banyak diam ya Baru Kita pasangkan Ini patah satu Bagian ini Jadi Bagian ininya Dia terjatuh ya Jadi miring sebelah ini Sebaiknya yang disini juga Diberi ganjelan Tapi kita diamkan dulu Kita Salah satu sisinya aja Yang beri tahanannya Supaya Enggak bergerak Karena ininya Patah satu Kalau ada satu lagi Dia lebih dipanjangin Sisi satunya Enggak ada Kita coba satu dulu aja Nanti dicobanya Dia Bakalan Bergeser Terlalu jauh lagi Karena sisi satunya Enggak ada Kita udah ganjel Sini Supaya gak bergerak Jadi dia gak Gak ada bunyi-bunyi Cetak-cetak Bergeser Bergeser terlalu jauh Yang gak Kocok-kocok-kocoknya Gitu Ini mesti dicoba dulu Diuji di bawah jalannya Dia bakalan bergerak Banyak Kalau masih mudah Mati-matian lagi Terpaksa diberi tahanan lagi Bagian situ Solusi Pakai Solasi lagi Supaya Diam Kita bikin Supaya Bandulnya itu Tidak banyak bergerak Supaya Tetap berada Di tengah Yang bikin Motor tetap hidup Jadi kalau Bergeser-geser Terlalu jauh Maksudnya Enggak Ini nanti Dia bakalan mati Terus Ini kita coba dulu Kita pasangkan lagi Sudah mati Coba dipasang jok Di bawah jalan Takutnya masih Berpengaruh itu Iya Kalau itunya Karena patah Satu sih Bagian dudukan Buat penahan Ininya Mesti dicoba Dulu Asal Buat dudukan Dulu Sambil di bawah jalan Jangan sampai Mati-mati lagi Kalau bisa Ini penyebab Motor function Mati mendadak Sering mati mendadak Mau ke arah mana Yang Oh mereka Jakarta Dari Jawa Jawa Tengah Ini seharusnya Kalau dia Kena guncangan Kena Apa Kalau Sensor Basnya itu Bandulnya masih Bergeraknya terlalu Jauh Dia bakalan mati Di jalan Nanti Dijemput aja Kalau misalkan Gak pulang-pulang Kelamaan Ada mati gak Anda mati gak Yang benar Ini fixennya udah bisa jalan Permasalahan sensor Bas itu yang bikin Motornya mati-mati Udah selesai Jadi sering mati Tadi coba diakalin Cuma Disolasi doang Di bagian ini Perjalanan masih jauh Empat jam Lima jaman lagi Gak hati-hati Mudah-mudahan Gak ada masalah lain Berjalan Jadi milnya itu Nyala Lalu lagi Tadi udah saya Coba juga Digoyang-goyang Ini apanya Udah Anggain Jadi Solusi Buat Itu Sensor Bas Frixion Sensor Lash Kalau Ini Itu Solusinya Gimana caranya Biar dia Supaya Enggak bergerak Kalau misalkan Matinya itu Karena gerakan-gerakan Di dalam sensor Basnya itu Bergerak sendiri Walaupun motornya Dalam keadaan lurus Itu Mesti dibuat Dia untuk Diam Jadi Itu salah satunya Caranya Dia udah Dicoba Diakalin Tapi Enggak Itunya Enggak didiamkan Bagian Bandul Magnet Yang Bikin Motor Matinya Coba Diakalin Pake Cara Seperti Itu Dan Ternyata Cukup Berhasil Cuman Itu Kekurangannya Sensor Basnya Enggak Berfungsi Artinya Kalau Motor Dalam Dalam Keadaan Jatuh Itu Motor Bakalan Tetap Hidup Terus Enggak Mati Mati Karena Sensor Basnya Enggak Berfungsi Oke Begitu Saja Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!